Dari dulu sudah bilang saya mau kerja di Baudelan, dan itu mungkin ya takdir atau tidak. Saya, orang tua saya juga di bidang hospitality, dan saya mulai nunci piring ya dari umurnya 12. Gimana saya bisa menceritakan apa yang dulu terjadi di hotel ini? Gimana kita bisa menjadi ini satu pusatnya untuk budaya Jawa? Jawa 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 J Sembilan tahun lalu ya, masuk ke Indonesia 95 yang pertama kali saya masuk ke Indonesia. Asal-usulnya dari Belanda, sekolah perhotelan, dan akhirnya memang ya sebenarnya saya datang ke Indonesia tidak dengan setengah aja dan mungkin juga belum ada niatnya untuk selama itu di Indonesia terus dibandingkan dengan yang di Eropa. So, saya habis sekolahnya S1, sekolah perhotelan, saya mulai magang di Indonesia. Magang mulai jalan, saya berapa bulannya? 6 bulannya saya di Jakarta. Terus udah mulai agak, mulai krisis kan, krisis 98 sudah mulai terasa lah di Jakarta 96, kurang lebih itu. Terus akhirnya memang hotel yang saya magang mulai PHK-nya General Manager, Executive ya. Akhirnya saya juga harus keluar dari hotel itu. Tapi saya sebenarnya masih punya masanya magangnya 4 bulan lebih. Terus saya kontak sekolah saya, ya mau gimana? Ya mereka bilang, ya silahkan kalau kamu masih bisa cari hotel yang lainnya. Di Indonesia ya boleh kalau enggak harus balik ke Belanda. Nah waktu ini saya pikir, waduh balik ke Belanda kayaknya enggak juga ya. So, saya mulai cari-cari-cari, akhirnya ketemu dan akhirnya langsung saya dapat satu pekerjaan. So, bisa menyelesaikan magang saya, tapi langsung habis itu dapat satu kontrak. Itu di Padang, di Bukit Tinggi. Asal-usulnya lagi Chris Mon datang, GM yang seharusnya datang ke hotel itu tidak pernah kunjung datang. So, akhirnya ya saya by default aja, ya menjadi orang asing yang satu-satunya di hotel itu, ya akhirnya saya I was running the show kan. So, akhirnya karir saya cepatnya dalam beberapa tahun, baru 3-4 tahun saya di Indonesia, sudah menjadi orang kedua dan akhirnya menjadi orang pertama di hotelan. Dan akhirnya ya ketemu istrinya, keluarga dan lain sebagainya dan sampai saat ini saya masih di Indonesia. Waktu di Bukit Tinggi ya, itu job pertama saya adalah sebenarnya sebagai assistant F&B manager. Dan itu satu no hotel ya waktu ini, dan itu pas ya 96-97 masih cukup bagus ya. Karena memang inbound dari luar negeri juga masih datang, turis-turis datang, Danau Toba, Padang, habis itu. So, okupansi juga masih bagus dan ya krejaan cukup bagus ya. Dari dulu sudah bilang saya mau kreja di Pauta London, itu mungkin ya takdir atau tidak. Dan saya, orang tua saya juga di bidang hospitality, dan saya mulai nunci piring ya dari umurnya 12. Mulai ini, waktu ini di Eropa kan masih boleh part time ya. Dari umur 12, setiap kali ada libur sekolah, pasti saya kreja. Saya cari peluang untuk dapat pengalaman. Dan ini memang dari dulunya umur 12 sampai saat ini ya terus-menerusnya. Memang setiap bulan, setiap liburan sekolah, pasti saya cari luangnya untuk kreja. Itu bisa di Belanda sendiri, atau malahnya ke luar negeri juga. Ya, hal-hal baru sama untuk saya, waktu ini mungkin saya pikir sekolah memang bagus. Karena saya memang S1, saya sekolah perutelan. Tapi, mungkin saya tidak siswa yang baik ya. Karena memang saya ambil trayeknya yang agak panjang. Saya sama dengan mungkin di Indonesia, ke SMK 6 dulu, ke SMK sekolah perutelan. Terus saya ke sekolah yang lebih tinggi, baru saya ambil S1. Tapi itu juga memang setengah aja. Karena saya bilang, kalau saya mau kerja di perutelan, itu sangat luas. Dan saya waktu ini, ini satu ceritanya di belakang lah. Waktu saya di Indonesia, orang tua saya pernah datang di tahun, kayaknya 99 atau 2000-an ya. Dan mereka habis itu baru pindah rumah. Dan mereka ketemu satu diary dari saya, yang saya pernah nulis. Waktu saya umurnya 4 tahun, saya sudah pernah nulis, saya mau menjadi koki. Karena ya mungkin belum tahu lah, ada general manager, ada manager, dan lain sebagainya. So, mungkin ya namanya umurnya 4 tahun, ya menjadi koki lah. Ya udah. So, mungkin dari dulunya memang saya sudah tertarik. Dan saya memang selalu bilang, perutelan itu sangat luas. Kalau mau menjadi satu GM, atau menjadi satu leader, kita harus tahu apa yang terjadi di bawah. So, lebih baiknya saya belajar dari bawah. Dan ini memang saya dari nusipir, ke dapur, ke F&B service, saya ke front office, saya ke housekeeping. Dan akhirnya ya saya bisa menjadi seperti itu. Menurut saya, ya saya selalu bilang ke siapapun. Soalnya ya kalau kita sudah di atasnya, kalau mau jatuhnya sangat luar biasa ya. Sakit loh. Dan ya kalau namanya general manager, namanya juga general. Saya tidak usah menjadi pinter. Tapi harus tahu sedikit-sedikit dari masing-masing yang department. Karena memang ya kalau staff kita datang ke kita dengan sesuatu soal, dan kita tidak bisa jawab, kok itu gimana rasanya? Dan itu memang saya juga belajar waktu saya umurnya mungkin 17-an tahun ya. Saya waktu ini lagi di sebuah hotel di London, dan saya lagi bersihkan kamar sebagai room attendant. Dan tiba-tibanya manager saya datang. Dan manager itu marah-marah. Marah-marah bilang, oh saya salah yang letakkan dan lain sebagainya. Dan ya itu saya mungkin bilang, saya waktu ini ya mungkin masih emosional juga. Ya udah, kalau Anda bilang saya salah, I strip the bed directly. Silahkan Anda sekarang tunjukkan ke saya gimana caranya saya harus bikin yang terbaik kan. Dan akhirnya manager itu tak bisa. So di dalam hati waktu ini saya bilang, kalau saya menjadi sebuah bos, saya tidak akan melakukan itu. If I don't know, I will keep my mouth shut. Tapi bila saya tahu, pasti saya mau ajak, saya kasih tahu caranya kerja. Jangan hanya marah-marah, tapi kita tidak tahu asal-usulnya. So di sana saya belajar. Waktu berkarir berjalan, saya pernah menjadi orang kedua di sebuah hotelnya di kota Batam. 98 ya, 98, 99 ya. Dan di sana saya harus bawa engineering. Dan ini jujur aja, engineering soalnya minyak, STP-nya, grease strip lah, aircon, electricity dari dulunya memang itu tidak bidang saya. Karena memang ya mungkin saya waktu ini masih ya seorang hotelier tidak mau yang kotor-kotor lah. So kalau soal teknik memang saya sama sekali tidak mau pegang. Tapi karena memang saya dapat tugas untuk membawa in department engineering, saya bicara sama chief engineer. Chief engineer waktu itu umurnya sudah 45. Saya waktu ini ya mungkin 24, 25 ya. Saya omong sama chief engineer, oke. Saya memang menjadi atasan Anda. Dan saya jujur aja, saya tak mengerti soalnya engineering. Saya akan ikut Anda selama dua minggu. Saya pakai wear pack, saya akan buntutin kamu aja untuk belajar gimana sih engineering electrical, STP-nya, plumbing, dan lain sebagainya. So itu saya melakukan. Dan di sana banyak belajar. Dan akhirnya selama yang sekarang sudah hampir 30 tahun nanti di Indonesia, saya sudah 11 kali saya pre-opening hotel. Dan soalnya engineering, pre-opening, plumbing, electricity, dan lain sebagainya, saya sekarang cukup cerewet. Tapi ya itu karena memang saya belajar. Dan ini memang saya selalu bilang ke generasi muda. Sekarang jauh lebih easy ya. Kalau dulu kan kalau kita mau belajar harus ke library. Ambil bukunya, library tutupnya jam 6 sore. Oke, internetnya waktu ini kan belum terlalu gimana ya, baru mulai. Sekarang kalau kita nanya juga, Pak Google bisa belajar? Ya kan? Dan ini memang untuk saya selalu minta dorongnya, staffnya saya, siapapun, tolonglah belajar sebaik-baiknya. Kalau mau berkarirnya ya memang belajar. Dan saya sampai saat ini juga masih belajar. Selama hampir 30 tahun ya di Indonesia, saya memang sudah puter-puter ya Indonesia di Sumatera, hampir setiap provinsi. Terus Bali juga pernah. Bom pertama, bom kedua saya kebutlah lagi di Bali. Terus di Jakarta. Berapa tahun lalu, 10 tahun lalu saya di Solo. Dan ini pas sebelum COVID sebenarnya saya ada tugas di Malaysia. So, saya ada tugas di Malaysia, tapi ada sesuatu dunia saya mau balik lagi ke Indonesia. Akhirnya saya dapat satu property lagi di kota sebelah, di kota Solo. Baru mulai awal Januari 2020, dan kota Solo kan menjadi kota pertama di Indonesia yang bilang COVID-nya menjadi darurat. Ya, tanggal 15 Maret. Saya masih hafal karena saya punya caranya tanggal 16 Maret. Akhirnya di-cancelkan karena waktu ini Pak Wali Kota memang bilang kota Solo menjadi kota hitam, darurat, dan lain sebagainya. Terus kotanya Solo memang menjadi sepi. Jogja juga sepi. Akhirnya memang saya tahu hotel ini juga tutup selama awal COVID-19. Dan di Solo juga memang kita tutup. Dan saya pikirnya ya mau gimana ya, seperti apa. Terus saya tahu di sini cari GM-nya, ya saya pikir ya saya coba aja karena menurut saya ya Jogja pasti jauh lebih bagus daruratnya Solo. Kalau memang ya COVID mau lewat atau tidak, kapan lewatnya. Tapi saya yakin kota Jogja memang dari dulunya, kota pariwisata, pasti jauh lebih bagus dari segi bisnis daruratnya Solo. So, saya coba untuk melamar di sini dan akhirnya saya diterima di sini. Sudah 11 kali saya buka hotel, itu tantangan sangat berat ya. Dirancang dari awal sampai buka dan akhirnya bisa berjalan. So, pas saya datang ke sini memang saya lihatnya dan awalnya saya agak-agak juga. Karena masuk ke hotelnya yang sudah berapa bulan dari Aprilnya mereka tutup sampai Agustus kurang lebih 4 bulan, 5 bulan ya. Dan mereka bersihkan. Tapi ya kita tidak dapat feel seperti apa ya hotelnya kok, seperti apa, lampunya juga tidak jalan, AC tidak jalan. So, saya muter-muter lihat hotelnya, oke ada potensi nanti kita ini. So, tantangan besar adalah waktu ini owner minta saya untuk buka hotel kembali. Dan owner nanya ke saya, kira-kira kamu butuh berapa lama untuk buka hotel? Saya bilang, ya normatif saja, ya nanti saya lihatnya mungkin 3 minggu sampai 4 minggu. So, automatically itu kurang lebih akhir September kan untuk buka kembali. Tapi karena memang saya lihat potensi, akhirnya saya sudah bukanya hotelnya awal September loh. Karena juga sudah langsung dapat bisnis. Karena memang ya ini, mungkin satu strategi dari hotel kita atau satu keunggulannya, hotel saya sama kamar punya balkoni. So, automatically during COVID semua orang pasti mau di luar. Mereka mau angin segar. Dan biasa hotel kan hanya, ya kotaknya tidak ada jendela, tidak ada balkoni, mereka tidak bisa. So, mereka rasanya ditrapnya di dalam-dalam kamarnya. Tapi di saya, saya punya balkoni. Saya punya pendopo, kita punya garden yang sangat luar biasa. Dan akhirnya itu kita mulai dijualkan. Dan akhirnya memang mulai meeting-meeting kecil-kecilan di pendopo, di open air. Ada meeting-meeting di garden. Kalau dulu kita mungkin mau jual garden, orang pasti bilang, aduh panaslah, kita tidak maulah nanti takutnya hitam dan lain sebagainya kan. Tapi ya karena COVID memang ngajarin kita untuk pikir berbeda. So, akhirnya memang ya cukup bagus. Dengan PCR-nya, dengan terbang juga tidak ada, ya Solo cukup strategis kan. Lewat daratnya dari Jakarta, naik mobilnya paling 6 jam. Apalagi waktu ini belum ada macet-macet ya. So, mungkin 5 jam pasti sudah sampai. Dari Surabaya mungkin juga hanya 3,5 jam. So, orang yang sudah berbulan-bulan tidak kemana-mana, akhirnya mereka pasti mau jalan-jalan juga. Mereka cari refreshing. Maupun ya tidak seramai seperti sekarang. Tapi itulah menjadi bisnis untuk kita. Oh, tetap masih tau jok ya. Dan akhirnya ya kita bisa buka kembali dan bisnis ya lumayan bagus. Dalam keadaan COVID ya. Kalau bilang bagus-bagus ya jelaslah itu pasti 80% dari yang 2019. Tapi untuk survive, untuk tetap masih bertahan kan, itu masih cukup oke. Protokol, tetap kita ikut protokolnya. Sobat ini ya berkumpul juga ada batasan ya sesuai dengan ukurannya. Tapi kalau di open air kan itu jauh lebih bagus kan. Sobat ini pasti garden atau di Pendopo ya itu agak-agak cukup bebas. Dan akhirnya wedding-wedding juga masih jalan. Tapi dengan kapasitasnya ya mungkin hanya 25 people, 50 orang. Tapi di luar, di garden saya, atau di Pendopo saya. Saya lihatnya Royal Ambrugmo benar-benar punya satu keunggulan dari Pania Hotel Line. Selama saya berselimpun di dunia perhotelan selama 30 tahun, saya mengerti. Sebuah hotel pasti yang sama. Apa sih bedanya saya dengan hotel yang lain? Ya kan? Pasti semua ada aircon lah, ada restoran lah dan lain sebagainya. Tapi kenapa saya bisa menjadi Royal? Karena saya punya Pendopo dalam ageng yang sudah notabene sudah 200an tahun in the making kan. Dan itu lho, satu buah sangat luar biasa yang menjadi satu ikon dari hotel kita. Dan itu balik lagi, selama COVID kita mulai pikir. Kok saya punya bangunannya hampir 200 tahun kan. Itu sudah mulainya di 1856 mulai dibangun. Dan dulu ini daerahnya kan Royal Garden. Narsal dalam HP ke-5 ya, sampai ke-7. Sering di sini, bersemedi di sini, dan lain sebagainya. Dan saya pikir kok ini, what are we going to do with this? Apa yang kita bisa lakukan? Gimana saya bisa menceritakan apa yang dulu terjadi di hotel ini? Gimana kita bisa menjadi ini satu pusatnya untuk budaya Jawa? So, akhirnya mulai terlahir Pendopo Activities. Akhirnya kita mulai merenovasi Pendopo. Dan itu memang orang banyak yang sangka ini mungkin dari dana pemerintah. Untuk maintenance Pendopo dan lain sebagainya, itu murni dari hotel kita. Murni dari maintenance saya sendiri. Tapi dengan catatan ya, kita harus mengikutan pakem ya, yang ada. So, memang kita sering konsultasi dengan kraton, soalnya chatnya, soal perbaiki dan lain sebagainya. Tapi dana-lainya memang dari kita sendiri. Dan saya mulai pikir, saya punya aset yang sangat luar biasa. Gimana kita bisa menggunakan untuk umum, untuk mengajarkan tentang budaya Jawa. So, kita mulai pikirnya. Dan itu saya bilang, mungkin ya itu, pas COVID-nya kita punya waktu untuk pikir. Karena kalau kita balik lagi ke 2019, bisnis lancar, jaya, kita ya, we just go with the flow, kan? Dan we just stay what we do and we don't think differently. Tapi COVID memang ngeajarin kita untuk pikir yang lebih jauh. Akhirnya, mulai pendopo activities, tarian klasik, siteran, ada archery, apalagi jembaringan. Terus kita juga mulai dengan menu-menu yang khususnya benar-benar yang zaman dulu. So, saya ini, mungkin satu tantangan, pas waktu saya datang, saya datang bulan Agustus. Hotel kita ulang tahun ke-9 di bulan Oktober. Terus staf saya sudah mulai gelisah, akhir Agustus. Karena belum ada rencana mau diapain untuk ulang tahun hotelnya. Apalagi dalam COVID-nya, mereka mungkin pikirnya, ya gimana, tidak ada duit, dan seterusnya. So, mereka datang ke saya, saya bilang, oke, coba saya akan runding dulu, saya akan pikir dulu apa yang kita bisa lakukan. Terus saya ini, oke, ulang tahun ke-9. Waktu ini bandara baru di Kulang Progo itu juga baru buka. Ya kan? Ya, buka berapa bulan sebelumnya. Terus saya belajar soalnya Royal Garden di sini. Ternyata, di Royal Garden ada sembilan pohon langka yang sampai saat ini masih ada. Ada, ada apa, beringin putih ya, ada beberapa nama saya juga tidak hafal saya, tidak orang gardener ya. Ada sembilan pohon langka. Terus saya mulai pikir, oke, ulang tahun ke-9. Saya punya sembilan pohon langka. Pintu utama untuk wisatawannya di Yogyakarta ada di mana? Di bandara. Terus saya utarakan di tim saya, ayo, gimana caranya kita bikin ulang tahun di bandara. Dan orang look at me like, are you for real? Kenapa Anda mau ke bandara while your hotel have the birthday, kan? Ya udah, saya ceritakan. Sekarang kita harapnya wisatawan datang. Wisatawan datang, ya sekarang mungkin dengan COVID-nya memang mungkin belum datang, tapi ya sooner or later pasti bandara akan terbuka kembali dan pasti wisatawan datang lewat bandara, ya kita harus tarik mereka ke kita, kan? So, kalau saya bawa sembilan bibit pohon itu dari Royal Garden saya, saya plant them at the airport dan kita akan bikin satu pesawat yang datang, kita bikin sesuatu. Akhirnya mereka bilang, wah, memang bisa. Ya kalau kita tidak coba, memang tidak bisa. Tapi kalau kita coba, ya saya yakin pasti bisa. So, akhirnya berapa kali kita telepon ke sini, ke sana, ke sini, akhirnya bisa terwujud. So, kita semua stakeholder kita bawa dari segi BRI, dari ASITA, dari Anggasa Pura, dari imigrasi, siapa lagi yang ada total sembilan, ya benar. Dan kita bawa sembilan bibit pohonnya dan akhirnya sekarang terwujud. Dan kenapa juga lagi bandara? Nah, pintu masuk bendara Kulung Progo kita, ada dua balai kambang. Balai kambang ini, mereka ambil copy paste dari balai kambang yang ada di Royal Ambarukmo. So, di sanalah saya buka pintunya, mungkin sangat filosofis, tapi memang ya itu maknanya, dan itu mungkin ya itu adanya. Pulang tahun ke sembilan, sembilan bibitnya, pohonnya yang langka, yang ada di Royal Garden, saya bawa ke pintu masuknya ke Jogja. Ya kalau belajar soal adat ya, kalau namanya sudah 30 tahun di Indonesia, ya pasti kita belajar ya, di setiap daerah saya ada, pasti saya akan lihatnya apa yang keunggulannya. Dan itu saya bilang, pas waktu saya datang, saya belajar soalnya sama umur, tentang pendopo, dalam ageng, soalnya HB7 dan seterusnya. Dan memang untung di sini juga sudah ada buku dan semua data-data juga ada, so tinggal hanya saya belajar, saya ajarin. Dan ya mungkin juga balik lagi ke filosofis, dulu HB7 pernah tinggal di sini. Waktu saya baru tiga hari saya ada di sini, saya minta untuk ke Imugiri, ke makam. Terus orang nanya ke saya, kok kenapa mau ke Imugiri? Ya saya hanya punya prinsipnya, HB7 memang makam di sana. Kalau saya mau menjaga rumah beliau, ya saya harus izinkan. Ya udah, saya ke Imugiri untuk ya izin doa restu supaya ya semua lancar-lancar. Dan akhirnya itu juga menjadi satu kebiasaan sekarang. Kalau saya punya staff baru, yang level-level mungkin manager ke atas, ya pasti kita ajak untuk ke Imugiri sebentar. So, ya pasti ulang tahun, pasti kita ke sana, bulan puasa kita ke sana, sama kalau ada staff baru ya kita ke sana aja. Ya namanya silur terakhir harus dijalankan ya, ya kan. Namanya di budaya Indonesia memang seperti itu gitu loh. Kalau saya payah doyang sebenarnya ini, sate klatak. So, ya saya hobinya juga masih naik sepeda. So, ya pertama kalau memang kita ke Imugiri pasti kita makan di Papung. Kalau saya naik sepeda sendiri, cari-cari, sate klatak ya kita makan, habis itu pulang lagi. Tempatnya, ya mungkin boleh dikatakannya di belakang saya sendiri ya. Itu sangat luar biasa. Yang Jogja menurut saya yang tidak dapat di tempat yang lain adalah kita punya laut, kita punya sawah, kita punya gunung, kita punya candi. So, menurut saya sangat komplit. Di mana ada mungkin pulau Bali ya, tapi ini satu pulau kan. Ini kok Jogja yang cukup kecilnya dari Kulung Progo sampai sini kan. Tapi kita punya segala-galanya. Kan kebanyakan provinsi atau kota hanya punya mungkin saat gunung, atau punya laut. Tapi kita punya segala-galanya. So, kalau kita sekarang lagi lihatnya, dan itu balik lagi juga di selama COVID-19, yang sport turism itu sudah mulai berjamur ya di Jogja. Akhirnya orang yang kenalnya naik sepeda. Kalau kita naik sepeda dari hotel saya aja, paling lima minit aja, kita sudah di sawah. Ya kan? Kita mau ke lautnya ya setengah jam ke sana, kita mau ke gunung juga setengah jam ke sana, sudah dimerapikan. So, challenge-nya memang sangat luar biasa. Dan itu menurut saya provinsi yang lainnya ya tidak semua punya gitu loh. Kita memang sangat-sangat kaya gitu loh. Dan itu memang ya di Jogja saya yakin, dan ini sekarang sudah terbukti. Inbound-nya dari luar negeri sudah mulai datang. Kalau kita sekarang lihat jalan-jalan di Malioboro, itu sudah mulai banyak orang asing. Kalau dulu mungkin selama COVID-nya saya salah satu orang asing di Jogja, yang lainnya mungkin tidak ada ya. Sekarang sudah mulai banyak teman. Dan itu malah bagus, karena that's what they look for kan. Budaya, masyarakat Jawa sangat sopan santun, makanan enak, mau ke Candi ada, mau ke Lautnya ada, mau ke Waterfall ada, mau naik sepeda ada, mau main golf ada. So, itu sangat-sangat komplet. Selama COVID-nya saya adalah satu buah hotel dan didukung sama owner saya untuk beli satu set gamelang. Sama satu setnya wayang kulit. Karena ini ya balik lagi, tarik balik ceritanya. Waktu selama COVID-nya kita mulai bicarakan, saya ketemu sama Gusti Putri Pak Walam ya. Kita bicara tentang budaya, kita bicaranya. Dan dia juga bilang, ya sekarang COVID-nya susah lah. Dan kita tahu ya Gusti Putri memang punya banyak relasi juga dan banyak koneksi tentang seni ya. Dan dia bilang, Herman sekarang kok, apa, tukan bikin wayang kulit, yang bikin gamelang juga kesulitan, tidak ada bisnis, mereka juga ini. Dan sebenarnya masih ada satu orang yang udah cukup tua, dia masih bisa bikin satu gamelang, tapi ya tidak ada. Nah, saya ditantan sama Gusti Putri waktu ini. Masa Pak Herman tidak mau beli satu set gamelang? Waktu saya juga pikir ya namanya COVID-nya cari duitnya untuk gamelangnya, ya gimana ya? Tapi ya akhirnya saya mulai pikir, ya mungkin sewacarlah sebuah pendopo semua dalam ageng harus punya satu setnya gamelang, punya satu setnya wayang kulit. Tapi saya juga udah mulai pikir lebih jauh lagi. Oh ini juga bisa nanti menjadi satu paket lagi, selain dari Lado Sandahar, bikin satu paketnya namanya Pradunggo. Pradunggo makanannya dengan performance gamelang dan wayang kulit. Karena ya wayang kulit memang sangat luar biasa. Tapi ya tidak semua orang mau duduknya selama 5-6 jamnya sampai jam 1, jam 2, jam 3 pagi kan. Saya sendiri juga, ya I like it, tapi ya kalau 1 jam ya mungkin sudah cukup lah. So, saya mulai pikir kalau memang sekarang banyak yang wayang kulit ya sampai jam pagi kan. Kalau nanti selama COVID-19 sudah hilang, wisatawan sudah mulai datang, mereka juga tidak mungkin tertarik dengan begitu. Tapi kalau saya melakukannya di dalam pendopo saya, dalam durasi mungkin hanya 45 minit sampai 1 jam berbarangan dengan makanan, saya yakin pasti bisa dilaku jual. Dan akhirnya paketnya Pradunggo lahir. So, ini gamelang mulai datang, wayang kulit datang, kita menceremonikan, kita menamakan. Dan berapa hari kemudian dari pihak Erlina memang datang ke hotel kita untuk lihat-lihat. Waktu ini kebetulan hari Minggu ya dia datang, dan kebetulan habis itu pas, habis satu wedding yang di pendopo. So, dia juga sudah lihatnya pendopo seperti apa, yang bisa apa. Kita mulai bicara kan, akhirnya berapa kali Pak Jokowi juga pernah datang ke sini. Mampu waktu ini kita masih bilang, ya hanya lihat aja, satu cek lokasi aja sebagai satu alternatif. Ya kita mulai bicara dan akhirnya terwujudnya ya weddingnya Kaiseng dan Erlina di hotel kita. Dan ya untuk convince mereka sebenarnya ya, for me it was very easy. Saya hanya bilang, saya kebetulan juga kenal Pak Jokowi, dulunya waktu dia masih wali kota saya juga masih di Solo. Dan saya tahu Pak Jokowi sangat suka dengan budaya. Jadi saya hanya bilang ke pihak mereka, ya kalau memang mau satu buah wedding tradisional Jawa, ya mau atau tidak, pendopo ini menjadi satu alternatif. Karena memang ini asli, ini sudah 200 tahun in the making. Ini tidak sebuah pendopo yang baru dibangun berapa tahun lalu, yang menjadi nuansa Jawa. Ini benar-benar royal 200an tahun. Dan itulah mungkin mereka tertarik. Dan akhirnya ya kita ini, dan akhirnya ya weddingnya jadi di sini. Pak Jokowi, Anda tidak mempunyai waktu itu? Mas Aksan atau Mbak Aksan yang terkesan atau Mbak Aksan? Ya mereka tertarik dengan ukirannya. Karena kalau kita masuk ke pendopo kita, dan itu banyak orang mungkin tidak tahu. Pasti tengah-tengah, kalau kita lihat ke atas, itu memang ada ukuran-ukuran sangat luar biasa. Dan di sana sudah ada angkanya 1856, ada angka 1895 yang selesai bangunannya, dan ukurannya yang HB7 dan lain sebagainya. Dan ini, ya itu asli gitu loh. Dan itu mereka benar-benar kok ini pendopo masih dirawat dengan baik dan benar. Dan itu mereka ya sangat tertarik. Dan ya kadang-kadang orang bilangnya, ya kok pendoponya seperti itu. Tapi ya kalau kita lihatnya, kayunya 200an tahun, pas waktu gempa besarnya 2006, ya itu pendopo tidak ada apa-apa. Pendopo masih berdiri kokonya seperti yang 200an tahun lalu. Itu loh. Dan ya kalau kita ke belakang untuk fototaking di Balai Kambang kan itu satu. Ya tempatnya sangat luar biasa. So ya itulah mereka tertarik dengan, ya benar-benar ini budaya Jawa yang tidak berbuat-buatnya, ini memang asli, ini memang dari dulu sudah ada. Selain dari itu, apa ya, yang-yang G20 yang kemarin, so head of delegates-nya memang sudah datang. Raja Malaysia, datang dan bulan September lagi, akan datang lagi, dan kita ada satu buah fashion show-nya dari Malaysia, dan Yogyakarta dikolaborasikan, fashion show-nya di Balong. Selain dari itu, ya VIP-VIP memang sudah ya selayak ya. Karena mungkin ini ya, mungkin itu balik lagi juga, I'm quite blessed. Kalau kita lihatnya sekarang di, apa level menteri, levelnya VIP-nya di Indonesia, mau atau enggak kebanyakan pasti belajar di UBM. So mereka pasti punya nostalgianya di Jogja. Hotel saya baru berdiri sejak 1964. Kita adalah hotel pertama, Bentang 5 di kota Jogja. Maupun namanya waktu ini masih Ambul Palace ya, tapi mereka pasti tahu bangunan ini. Kebanyakan pasti, atau tidak pasti, tapi kebanyakan mungkin pernah ada acara-acaranya, graduation di ballroom saya di lantai 8. Dan ini saya lihat, mereka sekarang menjadi menteri, mereka menjadi VIP, ya mereka cari nostalgia. So akhirnya juga datang ke hotel saya. Banyak, saya alhamdulillah ya. Dan ya mungkin juga, ya karena saya sudah ber-30 tahun di Indonesia, saya juga sudah banyak kenal orang, dan pindah-pindah, so ya mereka juga sudah tahu track record saya, dan kalau mau menganggung sebuah hotelnya, ya saya pasti akan all out. Mungkin bisa membedakan saya, yang mungkin perlu di-highlight juga. hobi saya adalah kerja. Kerja saya adalah hobi. Karena memang ya ini, mungkin saya agak berbeda dari mungkin GM-GM yang lain, dan saya tahu, tapi kalau perotelan kan 24 jam. Seven days a week. Dan kebetulan, dari Senin sampai Jumat, kita punya bisnisnya dari si Maiz. Sabtu Minggu, saya punya bisnis staycation, wedding, dan lain sebagainya. Menurut saya, sebagai tuan rumah, tuan rumah harus ada di rumah. Ya itu nasiblah kalau menjadi GM. Kalau saya tidak mau menjadi GM, ya saya bisa pulang ke rumah, ya silakan kan. Tapi karena saya tuan rumah, saya harus ada di rumah. So kalau saya punya wedding hari Sabtu, auto hari Minggu, ya saya juga harus ada. Dan ini mungkin berbedakan saya. Dan itu dengan cara itu, saya juga bisa meyakinkan pasarnya. Dan ini memang sudah terbukti, beberapa kali, beberapa kali event, internasional, sebagai hotel yang lokal ya, maupun ada hotelnya bernama-nama ya di kota Jogja, tapi akhirnya mereka tetap pilihnya Royal Ambrugno. Karena mereka sudah tahu pelayanannya di Royal Ambrugno, pasti bagus. Saya sendiri pasti akan turun tangan. Saya pasti akan make sure-nya, ya apapun terjadi, pasti akan bagus. Dan saya memang terkenal di Jogja, rasa saya sering dengar juga, oh kalau di Royal, tenang aja, ada Pak Herman, pasti dia akan monitor, pasti akan aman. Dan itu memang ya namanya, kalau kita kerja di Kota Lang, ya kita harus menjadi servant. Kita harus melayani. Dan kalau memang saya punya Pak Mentri, jam berapapun, saya pasti akan ada di lobby. Ya itu nasib lah. Ya kalau memang tidak mau, yaudah cari kerjaan yang lain gitu loh. Tapi saya yakin, tidak semua GM-nya seperti itu. Coba kadang-kadang cari GM-nya Sabtu sore, atau hari Minggu. Mereka mungkin sudah santai, sudah jalan. Yaudah saya juga santai, tapi ya kalau memang saya dibutuhkan, ya pasti saya ada di sini. Jam berapapun. Dan ini menurut saya, di Indonesia, itu yang menjadi satu trademark. Karena it's all about who do you know, and how do you serve them. It's all about connections. Dan kalau memang nama itu sudah ada, saya yakin bisnis juga pasti akan datang. Ya memang dari dulu saya pernah pikir. Tapi menurut saya, lebih baiknya saya kerja sama orang. Karena menurut saya nanti kasihan. Kalau saya menjadi owner sebuah hotel, pasti saya menjadi paling cerwet. Karena memang saya pasti tahu sendiri kan, saya seorang yang tidak bisa santai, tidak bisa lepas. So kalau saya menjadi owner, pasti saya akan ikut campur dalam operasional. Dan itu menurut saya juga tidak terlalu bagus. Karena memang ya, kalau sudah punya management, ya biar aja management yang menjalan, saya juga sering bilang ke owner saya, ya kalau Anda percaya sama saya, saya akan menjalankan hotel Anda. Kalau Anda mau urus hotel sendiri, ya saya main golf kan gitu loh. Sobat ini saya memang, karena memang dari dulunya sudah workaholic, sudah terlalu masuk ke dalam, saya rasa saya tidak bisa agak-agak terlalu santai. So kalau saya punya sebuah hotel, pasti saya akan mau atur-atur staff saya. dan menurut saya itu tidak bagus. So lebih baiknya, ya udahlah saya kerja sama orang, saya mainin sebuah hotel, nanti ya mau gimana, ya untuk saya ya santai-santai aja. Saya pikir kalau kita juga lihat the bigger picture ya, setelah COVID-19, Provinsi Jogja di bidang perutelannya, ini menjadi satu buah provinsi di Indonesia yang bergembang paling cepat. Okrupensi kita di Jogja paling bagus, dibandingkan dengan Bali, dibandingkan dengan Jakarta. Jauh lebih cepat kita mulai naik. Recovery Jogja paling bagus, karena ya balik lagi. We are so blessed, kita so istimewa, kita punya segala-galanya, dan semua orang pasti tahu budaya Jogja. Kita punya pasarnya 280 juta jiwa domestik, yang pasti mau ke Jogja. UGMnya sekarang universiti-universiti sudah mulai buka, kita lihatnya, siswa-siswa dari senusantaranya ada di sini. Berarti, pasti nanti orang tuanya, nenek, tante, adik, kakak, pasti akan mengkunjungi, kan? Dan itu juga akhirnya menjadi bisnis kita untuk perutelan bagus. dan ya di mana ada, kok ada candi, ada laut, ada sawah, ada merapi, so segala, but ini saya bilang, kita, we are so blessed, and that's what the people look for, makanan enak, budayanya ada. So, kita mau ke mana lagi, yaudah, tak usah ke mana lagi, yaudah di Jogja aja, dan itu memang terbukti. Menurut saya, saya lebih lama di luar negeri daripada di negeri saya sendiri, ya. Keluarga saya ada di sini, rumah ada di Indonesia, anaknya ada di Indonesia, so, ya kunjungan-kunjungan pasti ya, tidak mungkin saya tidak pernah balik lagi ke Belanda, tapi kalau untuk tinggal, kayaknya di sini aja. selamat menikmati. selamat menikmati.